Hari ini di seluruh GKPA dilaksanakan Pesta Olopolo 45 tahun GKPA, hari ulang tahun yang ke-45 GKPA. Jadi GKPA itu lahir dari, dimandirikan oleh gereja HKBP pada tanggal 26 Oktober 1975. Saat itu ditandatangani Naskah Panjayon, HKBP memberikan sembilan orang pendeta. Salah satunya beliau ini, Bapak Pendeta Mangara Marpaung yang masih hidup saksi sejarah itu. Jadi hari esok akan dilaksanakan pada tanggal 26 itu sendiri. Tapi hari ini secara GKPA di ibadah minggu dilaksanakan syukuran 45 tahun GKPA. Seluruh GKPA dimanapun berada. Ya harapan kami sebagai pimpinan GKPA ke seluruh anggota jemaat GKPA. Sesuai dengan pendetapan visi GKPA, gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Marilah kita sama-sama mempersiapkan sumber daya secara kapasitas dan kapabilitas kita. Karena ke depan kita akan menghadapi banyak persoalan. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa, kita nanti akan memasuki era bonus demokrapi. Dimana pada saatnya nanti para pemuda kita akan menjadi pemimpin di negara ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempersiapkan seluruh pemuda gereja kita dalam kapasitas dan kapabilitas mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.